Salam dan bahagia Pertama-tama saya berikan terima kasih Kepada penelitian pendidikan dan kebudayaan Rupiah tim P3GTK Dan juga P4TK Penjas dan DK Atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya Untuk mencoba atau sharing pengalaman-pengalaman saya Selama menjadi siswa di Taman Siswa Baiklah Bapak Ibu Ada kepatah dinam Tak kenal maka tak sayang Jadi biar saya disayang oleh Bapak Ibu Ijinkan saya memperkenalkan diri setelah kita Ijin share krim bisa Pak Bisa Ibu Ibu selalu dijadikan coho Silahkan Bapak Ibu Oke salam dan belajar Ini adalah salam yang diperkenalkan oleh guru-guru saya di Taman Siswa Nanti untuk maksudnya mungkin di waktu yang mendatang ini akan kita bahas Ijin saya memperkenalkan diri saya kelebih dahulu Nama saya adalah Asriya Kusana MPD Saya lahir di Kuluk Betung 4 April 1974 Saya tinggal di Bandar Lampung Di wayat pendidikan saya Saya TK di Taman Indriya Kalau Taman Siswa nama TK-nya Taman Indriya Kuluk Betung Dekat dengan rumah Kemudian SD-nya namanya Taman Muda Taman Muda Kuluk Betung Kenapa saya ke SMP Negeri mungkin pandangan orang kewajaman dulu Kalau masuk SMP Negeri anaknya keren gitu ya Jadi saya bisa berdasarkan Nandisara dan anak lebih terima Kemudian saya lanjutkan lagi ke SMA Negeri 3 Tampung Tarang Lalu saya melakukan pendidikan yang satu saya Di pendidikan Biologi Universitas Lampung Dan baru di tahun 2015 Saya baru dapat kesempatan Dan baru dapat rezeki Bisa meneruskan S2 di Magister Keburuan IPA Universitas Lampung Saat ini pekerjaan saya adalah ASN Dan saya mendapat armanah Untuk menjadi kepala di UBP SMP Negeri 4 Gading Rejo Kabupaten Prinsai Provinsi Lampung Kemudian prestasi 5 tahun terakhir Yang saudara saya peroleh Di tahun 2016 Saya pernah menjadi juara 2 Olimpiade Sayang Guru IPA Tingkat Keburuan IPA Kemudian di tahun 2018 Alhamdulillah mendapatkan juara 1 Guru berprestasi tingkat keburuan IPA Dan di tahun yang sama Saya naik mengikuti kompetisi yang sama Di tingkat provinsi Dan Alhamdulillah mendapatkan juara 3 Ini keluarga saya Bapak Ibu Jadi saya sudah dianugerahi Tiga orang putra dan putri Oke Saya akan lanjutkan Ini adalah sekolah saya kondisi saat ini Jadi ini perguruan Taman Sekolah Kuluh Betung Yang sekarang Kalau dulu mungkin tidak senegah ini kondisinya Saya masuk di sekolah ini Sekitar tahun 78 SPK Tahun 80 itu Di SPK Atau Taman Mombor Nanti kita bahas lebih jauh Kita sharing-sharing Apa saja Yang pernah saya alami Di sekolah yang penuh-penuh Maka ini Sekolah tempat saya mengabdi WPT SMP Negeri 4 Gradu Nego Karupaten Singkul Sekolah yang sangat mewah Sangat mepet Di pinggir sawah Bapak Ibu Jadi mungkin dari jalanan di tempat itu Bangunan yang ada Hanya sekolah Sangit saja Tidak ada Gudung yang lainnya Jadi benar-benar merupakan Tempat yang sangat cocok Untuk belajar Itulah Bapak Ibu Sedikit Perkenalan dari saya Untuk selanjutnya Saya serahkan kepada Pak Simon Baik Terima kasih Ibu Ria Untuk perkenalan Ibu Saya itu terboda Dengan cerita-cerita Ibu Waktu kita Pertemunya Ibu berbicara Mengenai Bagaimana Dua tahun Di Taman Indria Kemudian Enam tahun Di Taman Muda Bagaimana Ibu Mengalami Pembelajaran Yang benar-benar Memerbesarkan Ibu Ada istilah Yang kemarin Ibu munculkan Bolehkah Ibu bercerita Mengenai pengalaman-pengalaman Ibu Silahkan Ibu Oke Pak Terima kasih Jadi mungkin Kalau pada saat Di Taman Indria Namanya Saya masuk itu Masih umur 4 tahun Pak ya Kenangan-kenangan itu Masih samar-samar Paling ingat saya Saya diantar jemput Sama orang tua saya Sampai di sekolah Diserahkan kepada guru Kemudian saya Bermain dengan guru Dan kawan-kawan Kemudian pulang Di susur Cuma setelah Saya masuk Di SD Tadinya Sudah terlupa Si Pak Kenangan-kenangan Tersebut Dan kayaknya Mungkin kalau di otak Itu tidak di Memorinya Sudah di bawah Begitu saya Ngobrol dengan Pak Singon Itu kenangan Satu persatu Datang kembali Ke memori Kijaran saya Dan Segala perasaan Haru Sedih Seneng Itu campur Bawar di hati saya Pak Oke Bapak Ibu Jadi Selama 6 tahun Saya di SD Taman Siswa itu Banyak perkali Pembelajaran Kemarin saya Kemudian saya Membaca Juga Bukunya Jadi ada Beberapa hal Yang saya Maknai Sebagai Kemerdekaan Anak Belajar Di sekolah Jadi Di taman siswa itu Mungkin Dari Ini dulu Pak ya Permainan ya Karena namanya juga Taman Jadi kami Di sana itu Kalau mungkin Saat ini Ada sekolah Yang menerapkan Sisi istirahat Cuma Satu kali Di sana istirahatnya Di SD itu Dua kali Pak Jadi istirahat Dua kali Dan namanya Bukan istirahat Tapi keluar main Jadi kami Siswa-siswa itu Memang Benar-benar Keluar Untuk bermain Bahkan Kami diizinkan Oleh guru kami itu Untuk Membawa Permainan-permainan Ada yang Bawa bekok Bawa congkak Kemudian Bawa Halma Ludo Ulang Dan sebagainya Jadi kami Di lapangan Di depan SD itu Ada lapangan Luas Di situ kami Campur Baur dengan Siswa-siswa Dari kelas yang lain Lalu benar-benar Bermain di sana Bahkan Guru-guru Kebanyakan Yang gurunya Perempuan Ikut bermain bersama kami Main Bekel Main Congklah Seperti itu Itu satu yang Saya Sangat Maknai Sebagai Apa namanya Kebebasan Sebagai Kalau Dalam Falsafah Tidak Mungkin Itu yang Namanya Kodrat Keadaan Kodrat Alam Alam Yang anak-anak Seperti itu Bermain Kemudian Yang kedua Yang saya Amati Saya Selama Belajar Di Taman Siswa Anak-anak Yang Nakal Dalam arti Nakal Tanda putih Misalnya Tidak Mengerjakan PR Tidak Pernah Saya Mendapatkan Seorang Guru Melakukan Hukuman Secara Fisik Jadi Seandainya Ada Anak Yang Memang Kesalahan Tidak Mengerjakan PR Atau Ngomong Yang Tidak Pada Tempatnya Itu Siswanya Paling Disuruh Berdiri Di depan Ditonton Sama Kawan-kawannya Satu Kelas Kemudian Kita Lihatin Sambil ketawa-tawa Dia Senyum-senyum Aja Dan Akhirnya Mungkin Selama Satu Jam Pelajaran Seperti Itu Disuruh Duduk Kembali Tapi Mungkin Dia Berpikir Kalau Seandainya Saya Mengulangi Kesalahan Seperti Itu Saya Takut Besok Saya Distrap Lagi Di Depan Ditonton Lagi Sama Teman Saya Apalagi Kalau Anak Cowok Itu Lalu Dia Sama Cewek Cewek Akhirnya Mungkin Kesadaran Dalam Dirinya Muncul Tunggu Sendiri Besok nya Mereka Tidak Mengulangi Kesalahan Seperti Itu Itu Ya Ibu Ini Pengalaman 8 tahun Ini Kan Bukan Pengalaman Yang Pendek Ya Lumayan Panjang Nah Dari Pengalaman 8 tahun Ini Kemudian Ibu SMP SMA Dan Ketika Ibu Menjadi Guru Saat Ini Apa Yang Menjadi Kekuatan Ibu Di Dalam Menghidupkan Kembali Semangat Pendidikan Kiyajah Dewantara Di Sekolah Ibu Tadi Oke Di Sekolah Saya SMP Negeri 4 Gading Rejo Kebetulan Saya Pindahan Pak ya Pindahan Dari Kabupaten Lain Saya Masuk Ke Kabupaten Prengseu Di Tahun 2008 Saya Menjadi Guru Di Sekolah Itu Saya Baru Menjadi Kepala Sekolah Dua Tahun Belakangan Ini Dan Saya Mengamati Mungkin Ada Banyak Ya Apa Ya Pak Ya Kekurangan Praktik Praktik Baik Dilakukan Oleh Guru Sebelum Saya Dan Saya Sudah Menerapkannya Ada Berapa Si Pak Ya Bisa Dilihat Bapak Ibu Mungkin Di Sosmet Kami SMP Negeri 4 Gading Rejo Di IG Dan Di Youtube Pada Saat Sebelum Pandemi Saya Menyediakan Waktu Buat Siswa Siswi Itu Untuk Menunjukkan Bakat Potensi Mereka Apa Itu Saya Punya Program Namanya 4G 4G Jadi Ada Jumat Religi Jumat Bersih Jumat Sehat Jumat Kreatif Jumat Kreatif Satu Bulan Sekali Siswa Bergiliran Mereka Menampilkan Potensi Apa Yang Ada Di Diri Mereka Jadi Jadi Mungkin Kalau Dulu Sebelum Pandemi Kegiatan Jumat Kreatif Itu Kegiatan Sangat Ditunggu Tunggu Oleh Siswa Untuk Exit Dilihat Oleh Teman Teman Di Lapangan Kemudian Setelah Pandemi Ini Karena Mereka Berada Di rumah Semua Akibatnya Untuk Kemerdekaan Belajar Tersebut Saya Berpikir Dengan Tim Ada Tim Literasi Di Sekolah Kami Berikan Kebebasan Kepada Mereka Kemudian Nanti Mereka Mengirimkan Hasilnya Kepada Kami Dan Kami Berikan Wadah Postmed Untuk Mengeksplore Potensi Yang Ada Di Mereka Tersebut Mungkin Itu Pak Baik Ketika Ibu Membaca Tentang Tulisan Kihajar Dewantara Lalu Ada Tulisan Beliau Mengatakan Bahwa Pendudukan Itu Menuntun Kekuatan Kodat Anak Nah Ketika Ibu Orang Anak Di Rumah Bagaimana Ibu Melihat Pendidikan Itu Berdampak Pada Ibu Sebagai Seorang Afria Dan Menjadi Seorang Ibu Untuk Ketiga Orang Anak Di Rumah Bagaimana Ibu Mencoba Menerapkan Pendidikan Yang Memerdayakan Itu Kepada Ketiga Orang Anak Ibu Jadi Mungkin Bagaimana Pak Ya Mungkin Sudah Tertanam Lalu Pak Ya Tertanam Di Hati Saya Di Diri Saya Di Pribadi Sikap Saya Saya Tidak Pernah Memaksakan Kehendak Saya Dari Anak Dari Kepada Anak Anak Saya Sejak Dulu Ya Orang Tua Mana Yang Tidak Kepengen Anak 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 Berhasil Anak Rengg Satu Masih Semua Orang Tua Seperti Itu Cuma Kemampuan Anak Berbeda Beda Anak Saya Tiga Semuanya Berbeda Dilihat Dari Fisik Maupun Kognitif Semua Berbeda Saya Tidak Pernah Memaksakan Saya Tuntur Saja Mereka Menemukan Bakat Potensi Apa Yang Ada Di Bidu Mereka Seperti Contohnya Anak Saya Yang Pertama Ini Ternyata Gurunya Yang Menemukan Gurunya Menemukan Bahwa Dia Ternyanyi Kemudian Gurunya Menghubungi Saya Di Lomba Ini Lomba Itu Saya Terus Mendukung Sampai Saat Ini Pun Terus Terah Ayahnya Karena Laki-laki Pengen Dia Masuk Jurusan Hukum Biar Gagah Cuma Anaknya Tertarik Lebih Minat Ke Seni Ke Desain Ya Sudah Saya Arahkan Saya Beri Pengertian Kepada Suami Saya Bahwa Berilah Kemerdekan Karena Takutnya Seandainya Mereka Dipaksakan Untuk Mengikuti Keinginan Kita Dan Mereka Tidak Minat Tidak Otomatis Tidak Konsen Di bidang Itu Takutnya Nanti Kedepannya Malah Hasilnya Tidak Baik Terima kasih Bu Afria Saya Ingin Mengundang Kiprio Untuk Menjadi Bagian Dari Diskusi Kita Boleh Kiprio Jadi Kita Bertiga Nanti Di Layar Ini Akan Berdiskusi Kiprio Menurut Kiprio Apa Yang Diceritakan Oleh Ibu Afria Ini Lalu Kita Kembali Ke Filosofi Pendidikan Taman Siswa Kira-kira Apa Yang Bisa Bapak Ceritakan Dari Pengalaman Bu Afria Monggo Terima kasih Sekali Dan Bu Afria Saya Sering Ke Teluk Betung Kinep Tempatnya Pak Piono Kepalanya Pak Wi Pak Piono Ya Pak Marhum Marhum Kepalanya Kepalanya Dulu Ya Saya Sering Meninap Disana Dan Sering Juga Ke Karang Tanjung Karang Oh Ya Pak Tanjung Karang Saya Bulat Balik Disitu Karena Dekat Ini Tadi Yang Disampaikan Bu Apria Bagus Kali Salam Di Taman Siswa Adalah Salam Dan Bahagia Salam Itu Artinya Selamat Ini Universal Jadi Semuanya Kalau Masuk Di Taman Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang Itu Juga Pakai Taman Siswa Itu Pasti Salam Dan Bahagia Artinya Salam Itu Selamat Raganya Bahagia Itu Bahagia Batin Jadi Sudah Lahir Dan Batin Tadi Tentang Salam Dan Bahagia Tadi Yang Mau Dikuraikan Kemudian Mengenai Hukuman Tadi Yang Disampaikan Bu Apria Memang Demikian Jadi Di Taman Siswa Khususnya Untuk Metode Sistem Among Diajar Itu Ada Amaran Ada Larangan Bahwa Pamong Atau Guru Tidak Boleh Menghukum Secara Fisik Apalagi Menimbulkan Trauma Itu Tidak Sama Sekali Paksaan Hukum Paksaan Ditabukan Tetapi Sanksi Punishment Itu Tetap Ada Yaitu Selama Hukuman Itu Bisa Menyadarkan Sang Anak Untuk Sabar Diri Seperti Tadi Ceritakan Begiri Di Itu Dia Malu Sendiri Kemudian Dia Melakukan Kesalahan Itu Dia Nanti Ngerti Risikonya Apa Itu Diberitahu Risikonya Itu Kemudian Sesudah Itu Supaya Dia Self Correct Dia Akan Memperbaiki Sendiri Tidak Usah Dipaksa Orang Lain Jadi Ada Kemerdekaan Kemudian Ada Lagi Masalah Asas Adil Adil Kalau Ada Anak Yang Sedang Bertikai Jangan Sampai Kita Mengaruhkan Ini Bagus Kamu Yang Salah Ini Salah Kamu Yang Salah Ini Bagus Nah Kalau Kita Berpihak Seperti Itu Tidak Kami Nyesekan Masalah Jadi Siapapun Yang Bertikai Dua Dua Yang Harus Diluruskan Gitu Itu Kalau Di Taman Bisa Jadi Adil Adil Tidak Berpihak Supaya Si Anak Itu Sudah Lebih Sendiri Dan Segera Tidak Mengulang Lagi Itu Prinsip Prinsip Hukuman Di Dalam Metode Sistim Among Baik Ki Saya Mau Lontok Sedikit Ke Hukuman Di Buru Pengarah Kita Tidak Mengarahkan Tadi Tidak Hukuman Fisik Jadi Memang Di Kode Keadaan Kode Saman Saat Ini Memang Hukuman Hukuman Itu Kita Sudah Mulai Hilangkan Dan Kita Melihat Bahwa Kita Menguatkan Kepada Disiplin Disiplin Positif Yang Tadi Ngomong Itu Adalah Bagian Dari Penerapan Disiplin Positif Terkait Dengan Menyadarkan Jadi Memang Betul Mungkin Pada Waktu Itu Adalah Berdiri Di Depan Itu Terlihat Hukuman Fisik Tapi Di Saat Ini Kita Mencoba Untuk Bukan Menghindari Kata Hukuman Fisik Tapi Lebih Kepada Budaya Positif Nah Tadi Ki Sampaikan Bahwa Guru Itu Menuntung Supaya Anak Itu Memiliki Kesadaran Mengapa Dia Salah Nah Ini Yang Saat Ini Kita Coba Hidupkan Kembali Semangat Yang Tadi Kesadaran Bagaimana Ki Melihat Dengan Kondisi Zaman Itu Dan Keadaan Pendidikan Saat Ini Lalu Semangat Pendidikan Yang Diberikan Oleh Ya Hancar Itu Kita Hidupin Kembali Lagi Tapi Kita Menghindari Kata Kata Yang Hukuman Fisik Dan Apa Ya Yang Pokoknya Hukuman Fisik Silahkan Taman Sosua Itu Menerapkan Asas Kekeluargaan Ya Semua Sudah Pelajar Kita Maksudah Tahu Mengenai Tri pusat Ya Tri sentra Ya Jadi Anak Itu Kan Dipengaruhi Oleh Lingkungan Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Lingkungan Keluarga Ini Adalah Yang Pertama Dan Utama Untuk Membentuk Karakter Sang Anak Itu Keluarga Sang Bapak Ibu Itu Kan Dengan Asih Asah Asuhnya Itu Kan Tanpa Pamreh Kan Mesti Sama Sang Anak Sang Ibu Malam Jam Dua Malam Kalau Bayinya Nais Ya Kasih Asih Ya Itu Kita Itu Batam Lihat Lihat Kebutuhan Sang Anak Ya Tidak Wah Saya Kepengen Saya Memberi Asih Sekarang Sama Sang Anak Walaupun Belum Asih Itu Kan Tidak Begitu Jadi Tergantung Sang Anak Ini Yang Dinamakan Tadi Bapak Pembicara Pertama Tadi Adalah Berhembah Kepada Sang Anak Itu Tidak Menuntut Apa Pamerih Tidak Menuntut Balas Jasa Kita Ikhlas Kalau Orang Bila Asah Asih Asoh Ya Itu Benar-benar Ditambang Hamba Oleh Kali Itu Taman Ciswa Kemudian Menetapkan Bahwa Asas Kekeluargaan Itu Sebagai Asas Di sekolah Supaya Suasana Kekeluargaan Yang Ikhlas Persaudaraan Itu Ada Di Kelas Supaya Menganggap Bapak Dan Ibu Guru Itu Sebagai Bapak Tandun Dan Guru Itu Menganggap Sesuai Itu Sebagai Anak Tandun Kalau Ada Anak Yang Salah Anak Yang Natal Itu Bukan Dosa Jadi Itu Bisa Kita Perbaiki Karena Dia Belum Tahu Dan Dia Belum Mengerti Risikonya Oleh Karena Itu Di Taman Sesuai Merdeka Itu Tidak Bebas Lepas Dia Jari Sahabatnya Dr. Maria Montessori Dari Itali Sering Diskusi Dan Bahkan Pada Saat Sebelum Perang Dilihan Kedua Itu Montessori Mau Ketaman Siswa Tapi Tidak Batak Karena Tambah Dilihan Mau Perang Dilihan Kedua Balik Lagi Montessori Itu Punya Bahan Merdeka Liberal Artinya Di Saat Itu Namanya Absolute Prehead Absolute Prehead Itu Merdeka Absolut Merdeka Mutlak Ya Soal Anak Itu Menikah Pajar Tapi Kalau Diajar Lain Diajar Merdeka Itu Tiba Dari Self Disiplin Atau Swad Disiplin Disiplin Apa Swad Disiplin Swad Disiplin Itu Mengekang Kemerdeka Tidak Lepas Bebas Tetapi Tidak Boleh Mengganggu Kemerdekaan Orang Lain Mengganggu Kemerdekaan Golongan Lain Istilahnya Tidak Boleh Mengganggu Tertik Damainya Masyarakat Dan Salam Bahagianya Keluarga Keluarga Yang Salam Bahagianya Tidak Boleh Berdeka Berdeka Semau Maunya Karena Kita Mengutamakan Dia Itu Gajar Filosofinya Adalah Kemanusiaan Ya Itu Lainnya Seperti itu Mungkin Pak Sibor Berarti Berarti Dengan Penjelasan Tadi Berarti Iha Ajar Ini Sebenarnya Ketika Tadi Bu Afri Mengatakan Bahwa Anak-anak Tidak Diberikan Hukuman Fisik Tapi Diberikan Sebuah Kesadaran Diri Tadi Sebenarnya Disiplin Positif Atau Tadi Ngomong Bahwa Suah Disiplin Sudah Dihidupkan Sejak Sama Siswa Ada Bagaimana Bapak Melihat Pada diri Bapak Dan juga Pada Bu Afri Disiplin Itu Membantu Bapak Dan Ibu Menjadi Seorang Kiprio Dan Menjadi Seorang Afri Saat Ini Kita Lihat Dari Disiplin Suah Disiplin Tadi Silahkan Jadi Suah Disiplin Di Taman Siswa Saya Sendiri Mengalami Dan Maaf Saya Bukan Murid Langsung Di Kelas Sama Diajar Tetapi Waktu Saya Di SR Sekolah Rakyat Sekolah Dasar Sekarang Diajar Sudah Banyak Sakit Jalan Juga Pakai Tongkat Jadi Hanya Steleng Steleng Nengok Disana Nengok Disana Nengok Disana Bahkan Sampai Pada Saya Tidak Gak Gerti Kalau Yang Hajar Itu Adalah Tokoh Nasional Tokoh Dunia Saya Tidak Gerti Disiplin Kok Nasihat Nasihatnya Kok Bernas Gitu Tidak Gerti Kita Atrak Dengan Diajar Suat Disiplin Itu Sering Ditimbulkan Dengan Pengertian Pengertian Sehingga Kita Tidak Bisa Melanggarnya Satu Ketika Saya Ikut Arus Anak-anak Kampung Di Luar Kampung Bawa Ketapel Saya Kalungkan Gitu Saya Tidak Ngetapel Disitu Tidak Merusak Genting Tidak Cari Burung Tapi Dipanggil Sama Giajar Sini Sini Dipanggil Ini Tidak Baik Ini Saya Simpan Jadi Ketapel Disimpan Sama Giajar Karena Ketapel Ini Bisa Menyiksa Mashluk Lain Bisa Merusak Genting Orang Lain Gitu Loh Terus Juga Ada Di Depan Saya Juga Ada Anu Kakak Saya Yang Anaknya Anaknya Pamong Anaknya Guru Juga Disitu Masuk Di Halaman Taman Bawa Kurungan Burung Itu Dipanggil Sudah Kurungan Burung Sini Saya Bawa Jadi Bangsanya Mengurangi Kemerdekaan Burung Di Dalam Sangkar Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Suah Disiplin Suah Disiplin Yang Seperti Itu Yang Diajar Itu Juga Memperhatikannya Kemudian Mengenai Keselian Diajar Kan Sering Duduk Di Teras Sudah Tidak Ikut Lesean Nabu Kamelan Walaupun Beliau Ahlinya Tapi Kalau Kita Nanti Nabu Kamelan Itu Keliru Dipanggil Disiplin Harus Malah Kadang-kadang Pekas Kali Diajar Siapa Itu Yang Pukul Kendang Kok Lain Iramanya Kok Lain Harusnya Gini Harusnya Gini Jadi Tidak Hanya Kamu Salah Tapi Betulnya Adalah Demikian Kalau Kamu Neruskan Itu Nanti Risikonya Seperti Ini Kalau Kamu Pegang Ketapel Terus Nanti Mecahkan Genting Orang Kamu Akan Dimarahin Tetanggamu Yang Diceritakan Risikonya Itu Apa Berarti Sebenarnya Kedisiplin Positif Dibangun Dengan Kesandaran Utuh Dari Sang Anak Atau Misalnya Saya Sebagai Pelaku Bukan Dalam Artinya Bahwa Dihukum Lalu Saya Sadar Tapi Kalau Dengar Ceritanya Kita Kesadaran Kepada Saya Itu Dibangun Berdasarkan Sebuah Dialog Yang Memimpun Saya Untuk Melihat Bahwa Yang Saya Lakukan Ini Ternyata Berdampak Kepada Diri Saya Dan Juga Kepada Orang Lain Seperti Itu Betul Ya Itu Tertip Damai Salam Bahagia Salam Bahagia Keluarga Tertip Damainya Masyarakat Masyarakat Yang Tertip Tapi Tidak Damai Itu Bisa Raki Orangnya Absolut Pimpinannya Atau Damai Tapi Tidak Tertip Itu Chaos Jadi Tertip Damai Freyde Freyde Dan Pokoknya Ada Merti Tertip Dan Damai Freyde Baik Ki Tadi Sempat Saya dengar Ki Membunyikan Kata Memuliakan Anak Apa Sebenarnya Kata Itu Di Taman Siswa Pendidikan Memuliakan Anak Begini Ceritanya Agak Panjang Jadi Ki Ajar Itu Kan Sudah Melajari Dari Perpustakaan Perpustakaan Di Keraftan Pak Walaman Dan Juga Dari Local Wisdom Di Tanah Air Kemudian Dibuang Ke Negeri Belanda Tahun 13 Pada Waktu Di Sana Pas Di Sana Ada Reformasi Pendidikan Eropa Yang Kemudian Menjadi Pendidikan Dunia Reform Pedagogi Reform Pedagogi Itu Reform Pendidikan Yang Di Pelopori Oleh Fripple Friedrich Fripple Kemudian Ada Montessori Ada Rudolf Steiner Ada Dal Krause Ada Lighard Jan Lighard Yang lain-lainnya Itu Juga Ikut Tagore Rabindranath Tagore Ternyata Disitu Ada Aliran Baru Yaitu Yang Namanya Emic Atau Phonemic Phonemic Adalah Seswa Itu Kita Jadikan Subyek Sekaligus Obyek Kalau Sebelumnya Seswa Itu Hanya Obyek Artinya Obyek Itu Seperti Tabula Rasa Seswa Itu Seperti Lembaran Putih Jadi Si Instruktur Si Guru Si Pamo Itu Boleh Dengan Cat Berwarna Saya Warnain Apa Saja Top Down Sistem Tapi Dengan Reformasi Pendidikan Itu Bottom Up Sistem Karena Diajar Podrat Anak Tidak Boleh Kita Langgar Karena Allah Sudah Menggariskan Walaupun Dia Anak Guru Mungkin Bisa Jadi General Tiasno Sudarto Yang Itu Itu Juga Bisa Walaupun Dia Anak Guru Anak Tapi Kodrat Talenta Itu Sudah Merupakan Garis Yang Sudah Ada Dan Itu Tidak Boleh Dimatikan Demi Disiplin Itu Harus Kita Kembangkan Dengan Tuturi Handayani Itu Jadi Sang Anak Sudah Ada Kodrat Seperti Saya Saya Itu Bapak Saya Itu Ahli Karawitan Lagu Menegulanan Itu Semuanya Dari Bapak Tapi Satu Ketika Saya Ikut 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 Lombang Nyanyi Eh Saya Juara Juara Dua Sesudah Kosindrat Kosindrat Kakak Kelas Saya Loh Saya Kok Bisa Ya Nyanyi Saya Belajar Musik Saya Belajar Vokal Nah Sekarang Orang Malah Tau Saya Itu Bisa Melatih Vokal Murid Murid Saya Tanpa Wiyahya Desi Ari Sandi Itu Murid Saya Vokal Jadi Malah Saya Bisa Ke Vokal Padahal Saya Basic Waktu Kecil Pakai Karawitan Yang Nari Saya Ikut Saya Ikut Juga Tembang Tembang Tulanan Itu Yang Memperkaya Kucy Pekerti Saya Tembang Tembang Kaitannya Sama Kucy Pekerti Yang Namanya Sarisworo Itu Saya Ikut Juga Disitu Sekarang Yang Kita Tembang Dengan Dijen Bud Ya Gitu Oke Baik Kik Baru Cerita Sedikit Tentang Ni Asti Bagaimana Ni Asti Menjadi Salah Satu Kekuatan Kihajar Mengembangkan Taman Siswa Boleh Dikeritakan Oke Ya Ini Satu Peristiwa Yang Mengharukan Ya Tapi Memang Ini Faktanya Itu Sistem Among Itu Dasarnya Basicnya Malah Pada Waktu Peristiwa Itu Pada Waktu Itu Kihajar Belum Terjun Ke Dunia Pendidikan Pada Tahun 14 Itu Bu Asti Sudah Lahir Dan Menjelang Tahun 15 Diajar Juga Mungkin Masih Belajar Pedagogik Di Yang Institut Tidhar Itu Masih Belajar Disitu Itu Putri Pertama Itu Apa Ya Ditinggal Nihajar Di Kindergarten Karena Nihajar Kepengen Punya Pendapatan Tambahan Karena Pendapatan Nihajar Hanya Minim Karena Subsidi Dari Pemerintah Kolonial Hanya Untuk Nihajar Seorang Giri Padahal Sudah Bapak Istri Sudah Anak Satu Sehingga Nihajar Terpaksa Mengajar Tapi Dari Mengajar Di Frebel Institute Itulah Nihajar Dapat Apa Input Ajaran Ajaran Reformasi Pendidikan Dari Frebel Kindergarten Itu Dari Frebel Institute Atau Yayasan Frebel Jadi Pemerdekaan Dolanan Anak Dan lain-lain Taman Kindergarten Garten Itu kan Garden Jadi Kindergarten Kan Taman Anak Saya Curiga Ke sana Nihajar Terinpirasi Dari Situ Di Situ Kemudian Nihajar Malah Membujuk Nihajar Supaya Nihajar Itu Mau Menempuh Pedagogik Disini Supaya Nanti Untuk Bekal Mendidik Bangsa Nah Kembali Ke Bu Asi Tadi Pada Waktu Itu Di rumah Kan Diajar Sambil Momong Itu Mengetik Mengetik Apa Ya Kejar Tayang Untuk Masukkan Ke Dax Blot Harian 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 Di Negeri Belanda Supaya Diajar Dapat Honor Honorarium Itu Masukkan Kejar Tayang Baru Kejar Tayang Mau Masukkan Berita Gitu Bu Asti Ini Nangis Ya Putri Pertama Ini Masih Balita Ini Nangis Terus Minta Merengek Merengek Minta Ini Minta Itu Nah Diajar Kan Bingung Ini Harus Dera Selesai Mok Itu Bu Asti Ini Ini Asti Ini Kemudian Diletakkan Di Teras Rumah Ya Karena Di Dalam Bising Mengganggu Terus Begitu Sudah Selesai Tik Diajar Masih Suar Si Surya Mingrat Masih An Loh Tadi Anak Saya Dimana Oh Ya Kasih Diluar Sudah Tenang Oh Ya Sudah Dikirimkan Begitu Sudah Dikiriman Anak Saya Yang Tenang Tadi Dimana Lupa Bahwa Pada Saat Itu Adalah Musim Winters Lupa Bahwa Pada Saat Itu Diluar Banyak Salju Begitu Pintu Dibuka Bu Asti Itu Dipojok Sudah Biru Sambil Gemeteran Itu Jadi Sudah Apa Betul-betul Kedinginan Ada Bercak-bercak Biru Di kulit Wow Langsung Dibawa Ke rumah Sakit Dan Alhamdulillah Bisa Tertolong Tetapi Dokternya Juga Memberi Perikatan Pada Kiacar Jangan Sampai Dikasih Di luar Dalam Musim Dingin Seperti Ini Gitu Nah Dari Situ Kiacar Kemudian Sesudah Sembuh Kiacar Rangkat Bu Asti Itu Sambil Sepoto Berjanji 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 Bahwa Duk Kowe Are Tak Mulyake Sa Umur Hidupku Salah Wase Artinya He Beby Atau Anak Bu Putri Kamu Akan Saya Salah Mengaku Salah Saya Akan Memuliakan Kamu Sepanjang Masa Nah Itu Sekarang Bu Asti Itu Kemarin Tahun Berapa Ya Tahun 2014 14 Wah 13 Itu Wafat Dalam Usia 99 Tahun Selama Itu Beliau Itu Difabel Ngomong Nggak Certo Nggak Jelas Ya Kemudian Maaf Kepalanya Agak Kecil Gitu Ya Karena Kena Dingin Jadi Itulah Kemudian Apa Yang Diucapan Diajar Itu Tadi Pembicara Yang Terdahulu Menyampaikan Bahwa Berhambah Kepada Sang Anak Tidak Mengharap Apapun Dari Sang Anak Dan Berserah Diri Kepada Sang Anak Mengabdi Itu Sebagai Butir 7 Asas Taman Siswa 1922 Nah Itu Semua Guru Itu Harus Berhambah Kepada Sang Anak Berserah Diri Tidak Mengharap Apapun Ya Supaya Bisa Betul-betul Tuturi Andayani Itu Dilaksanakan Dengan Baik Ya Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Bu Asti Wandansari Ditambah Sama Dostecker Namanya Sutapi Jadi Sekarang Kata-kata Kalau Menyebut Menyebut Sultapi Asti Sultapi Itu Dari Dostecker Saya Pengen Menamakan Ini Namanya Sultapi Sama-sama Dibuang Di negeri Belanda Saat Itu Baik Kita Mungkin Sedikit Menghadirkan Bu Ria Terkait Dengan Pengalaman Beliau Orang Tua Menjadi Bagian Dari Pendidikan Anak Waktu Itu Jadi Mungkin Ketika Waktu Kikan Sekitar Tahun 1930 40 Buria Ini 1980 Itu Jaraknya Jauh Bagaimana Hubungan Orang Tua Dengan Para Pengajar Di Naman Siswa Waktu Itu Mungkin Buria Sedikit Bercerita Lalu Nanti Kiprio Menguatkan Silahkan Buria Oke Terima Kasih Pak Simon Tadi Kiprio Menyebutkan Asas Keluarga Jadi Diingat Saya Jadi Kalau Di Taman Siswa Itu Ada Mata Pelajaran Tambahan Namanya Ketaman Siswaan Jadi Saya sering Ulangan Mengisi Asas Di Taman Siswa Adalah Asas Ketik-ketik Keluarga Memang Ternyata Betul Memang Asas Keluarga Memang Dipakai Betul Di Sekolah Kenapa Saya Sebut Demikian Karena Saya Ingat Jadi Kalau Pulang Sekolah Itu Guru Guru Masih Mengajar Dalam Kelas Orang Tua Orang Tua Dari Siswa Itu Banyak Yang Menunggu Anaknya Itu Di Selasar Jadi Di kelas Itu Ada Kelas Sampai Enam Ya AB Itu Ada 12 Kelas Ada Selasar Panjang Itu Banyak Sekali Orang Tua Yang Menunggu Disitu Dan Biasanya Kalau Kami Pulang Kalau Seandainya Kami Langsung Diajak Pulang Kalau Orang Tua Kami Langsung Pulang Tapi Sebagian Orang Satu Langsung Menemui Guru Menemui Guru Kelasnya Ngobrol Mungkin Menanyakan Kondisi Anaknya Atau Apa Baru Sekarang Terpikir Oh Ternyata Memang Asas Keluarga Itu Dipakai Dan Saya Ingat Ibu Saya Itu Hafal Semua Nama Guru Saya Jadi Katanya Pak Hersat Guru Matematika Pak Guru Bahasa Indonesia Pak Barjo Guru PMP Waktu Itu Dia Hafal Semua Dan Satu Lagi Kalau Seandainya Saya Sakit Saya Ingat Mungkin Kalau Sekarang Itu Ada Siswa Yang Sakit Tapi Yang Mengirimkan Surat Izin Kepada Gurunya Itu Siswa Tapi Kalau Kami Tidak Jadi Kami Diajarkan Kalau Kami Sakit Yang Harus Izin Itu Harus Orang Tua Dan Kami Diberi Format Tulisan Harus Menyertakan Salam Dan Bahagia Itu Juga Jadi Saya Bisa Katakan Guru Itu Di Kelas Wali Kelas Itu Hampir Mengenal Semua Wali Murid Yang Ada Di Sekolah Di Kelas Tersebut Seperti Itu Keluarganya Dan Satu Lagi Pak Boleh Cerita Sedikit Nye Faya Yang Sampai Sekarang Saya Masih Ingat Saya Waktu Itu Pernah Disuruh Ibu Saya Belanja Ke Warung Depan Warung Depan Itu Nyebrang Jalan Kemudian Saya Kena Ternyata Yang Mengangkat Saya Menemukan Saya Di Jalan Itu Adalah Guru Saya Sendiri Yang Pada Satu Kebetulan Dia Lewat Dia Lewat Dia Bawa Motor Kemudian Dia Turun Ternyata Dia Menggendong Saya Sampai Ke rumah Menyerahkan Saya Ke Orang Tua Saya Bahkan Sampai Mengantarkan Saya Ke rumah Sakit Sampai Sekarang Saya Ingat Itu Nama Gurunya Kidal Diri Guru Olahraga Saya Masih Sangat Membeka Sekali Di Hati Saya Kenangan Seperti Itu Jadi Memang Betul Asas Keluarga Itu Dipakai Di Taman Siswa Baik Terima Kasih Bu Ria Bu Ki Apa Yang Bisa Bapak Ceritakan Dari Hubungan Antara Orang Tua Dan Pengajar Di Taman Siswa Saya Komentar Dulu Mengenai Bu Ria Saya Terus Ingat Padahal Diri Saya Kenal Pak Barjo Itu Waktu Di Jogja Murid Saya Ngajar Extra Curriculer Pak Barjo Juga Almarhum Itu Memang Guru Sama Apa Ya Pamong Guru Sama Orang Tua Itu Memang Sering Diskusi Dan Guru Guru Di Taman Siswa Itu Sering Ektok Incognito Itu Tidak Tidak Direncanakan Mendadak Itu Datang Ke rumah Siswa Datang Kesana Datang Kemudian Nengok Saya Pernah Juga Diajak Bapak Saya Nengok Pada Anak Yang Bolos Dalam Tanda Petik Bolos Ternyata Sampai Disana Itu Tidak Bolos Karena Bapaknya Itu Hanya Buruh Buruh Mingguan Itu Dan Pada Satu Dapat Borongan Banyak Butuh Tenaga Kemudian Siswanya Itu Ngikut Melabur Mengecat Tembok Rumah Tetangganya Jadi Waktu Itu Dia Terasa Tidak Masuk Karena Ikut Merampungkan Proyeknya Orang Tuh Itu Kita Baru Maklum Itu Harus Kita Datang Petur Kesitu Suatu Ketika Yang Saya Sangat Ingat Karena Kita Di Taman Siswa Itu Pondok Pak Gurun Jadi Banyak Pamong Banyak Guru Berumah Disitu Sehingga Halaman Taman Siswa Itu Halaman Seperti Taman Seperti Suasana Keluarga Suatu Ketika Malam Malam Itu Jam Sembilan Itu Ada Orang Tua Sambil Tangis Datang Ke Rumah Bapak Saya Kepala SD Pada Saat Itu Juga Di Tadi Pergi Temannya Ke Laut Selatan Itu Sampai Sekarang Tidak Ketemu Hanyut Di Laut Bapak Saya Pakai Sepedan Saya Suruh Membantu Saya Bawa Tali Gantung Ke Pantes Sampai Di Sana Kira-kira Jam 11 Jam 12 Malam Ya Tidak Ada Apa-apa Sepi Itu Tapi Kita Menunjukkan Sipati Kepada Orang Tua Seperti Ikut Mencari Ikut Berupaya Disana 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 Pada Saat Itu Belum Ada Team Star Seperti Sekarang Masih Orang Orang Desa Yang Suka Relah Mencari Membantu Ya Akhirnya Tidak Ketemu Kita Balik Lagi Bawa Tali-tali Itu Yang Gimana Kita Tidak Tau Jadi Kita Mengajar Di Pondok Pak Gurun KPM PPM Proses Belajar Mengajar 24 Jam Dalam Sehari Seperti Yang Diterapkan Di Semat Orang Santara Magelang Jadi Kita Itu Menjadi Guru Menjadi Selama 24 Jam Sore-sore Mungkin Datang Tanya PR Kita Harus Berkawab Dan Terbuka Terbuka Kapanpun Kita Belajar Menerima Saksesua Seperti Anak Kandum Kita Itu Mungkin Bukan Orang Tua Dan Guru Itu Seperti Itu Belum Ada Yang Namanya BBB BB3 Belum Ada Yang Namanya Komite Komite Sekolah Dan Itu Belum Ada Mekanisme Itu Tapi Kita Sudah Menyatu Dengan Orang Tua Seperti Yang Dibilangkan Mbak Tengah 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 Guru Sama Orang Tua Itu Sering Diskusi Sering Ngobrol Sering Kalau Ada Kasus Saja Enggak Semuanya Diobrol Semuanya Diobrol Semuanya Diberitakan Sehingga Antara Sekolah Dengan Keluarga Itu Sepertinya Tidak Ada Batas Orang Tua Menitipkan Di Sekolah Untuk Belajar Ilmu Sedang Kalau Keluarga Itu Basic Caracter Itu Dibentuk Kalau Keluarganya Maaf Keluarganya Broken Home Ya Susah Untuk Bentuk Caracter Sebaliknya Kalau Sudah Dibentuk Sekolah Tapi Di Sekolah Dia Sering Polos Dia Sering Samur Ya Kacau Kata Itu Tiga Itu Trisentral Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Di Masyarakat Harus Yang Positif Ikut Pramuka Ikut Karang Taruna Dan Lainya Menagih Gunung Misalnya Gitu Tapi Kalau Keluarganya Keluarga Harmonis Sekolah Kulah Unggulan Tapi Di Masyarakat Malah Ikut Narkoba Yang Sudah Hancur Hari Depannya Jadi Tri Pusat Pendidikan Ini Harus Saling Kompusif Itu Wandi-wandinya Giajar Gitu Pak Terima kasih Ini sudah Satu jam Kita lewati Bersama Nanti Mungkin Kita akan Meminta Pertanyaan Dari Tim Panel Yang Sudah Mengambil Pertanyaan Pertanyaan Dari Peserta Tapi Tapi Kita Menjawab Pertanyaan Kalau Iprila Dan Bu Afriya Melihat Perjalanan Pendidikan Kihaja Dewantara Ini kan sudah 100 tahun Lalu Kita Kondisikan Dengan Kodrat Keadaan Kodrat Zaman Kita Saat Ini Kira-kira Apa Yang Bapak Bisa Berikan Kepada Guru Di Indonesia Untuk Memberikan Penguatan Untuk Menghidup Kembali Kilosofi Perlidikan Kihaja Dewantara Silahkan Atau Ibu Afriya Dulu Setelah itu Nanti Kipriya Mungkin Memberi Penguatan Silahkan Oke Terima kasih Pak Simon Jadi Kalau Melihat Kilosofi Dari Kihaja Dewantara Banyak Sekali Kilosofinya Adalah Atas Trikon Kemudian Turisan Dayani Jadi Yang Kita Kita Lakukan Sebagai Seorang Pendidikan Saat Ini Adalah Yang Mungkin Karena Saya Juga Mendapatkan Ilmu Kemarin Sebagai Salon Pengadar Praktik Memang Apa Namanya Program Sangat Bagus Kali Jadi Program Kemerdekaan Di Dunia Pendidikan Sangat Bagus Kali Dan Kita Memberikan Kebebasan Kepada Guru Dan Siswa Untuk Mencapai Tujuannya Bersama Dan Semuanya Kita Dengan Menggunakan Kodrat Alam Keadaan Alam Siswa Tersebut Kalau Seandainya Alam Masih BK Biarkan Dia Mencapai Tujuannya Sebab Di mana Anak Suka Kemudian Kalau Dia Anak SD Tersebut 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 Tersebut